Shalom anak-anak dan juga shalom kepada orang tua Bagaimana kabarnya? Pasti sehat? Ya semoga kita bisa terhindar dari COVID-19 Jadi doa teacher Calvin untuk semuanya kita bisa baik-baik saja Nah saya di rumah dan kalian di rumah tetap kita belajar Nah ada satu hal yang harus kita mau belajar Yaitu tentang tertib Apa itu tertib? Kalian pernah dengar kata itu? Coba kalian pikir dulu ya Apa tertib? Nah dia berkaitan dengan apa ya kata tertib itu? Dia berkaitan dengan peraturan Teratur Rapi Kalau kamu melihat lemari Kamu melihat lemari Kalau bajunya berantakan itu teratur bukan? Oh itu pasti tidak teratur Kalau kamu ada di pinggir jalan Kamu lihat ada yang jualan di pinggir jalan Lalu kemudian tempatnya berantakan Nah itu teratur? Tentu tidak Itu bukan teratur Itu bukan tertib Apa itu tertib? Tertib itu adalah Sesuatu hal yang terlihat Teratur Rapi Sehingga bagus atau enak dipandang Enak dilihat Nah seperti di sekalvin Sekarang ini Teratur tidak? Teratur Karena pakai topi Ya kan? Pakai baju Keren kan? Coba kalau sekalvin Bajunya Kembali Nah itu bukan teratur Itu bukan tertib Nah sekarang Kita mau belajar dari Tiga tokoh Yang pertama Adalah kita mau belajar dari Satu tokoh Di dalam perjanjian lama Yaitu Nuh Nah pada waktu Nuh Diperintahkan oleh Tuhan Untuk membuat Sepera apa Kapal Maka bagaimana Respon Sini? Apakah dia melawan? Apakah dia Diam saja? Tidak Dia mengikuti Perintah Tuhan Tetapi Pada waktu Tuhan Memerintahkan dia Untuk membuat sesuatu Dia harus Buat sesuai Apa yang Tuhan Beritakan Kenapa? Tuhan menghukum Bangsa Israel pada saat itu Umat Tuhan pada saat itu Karena mereka Melawan Tuhan Tidak peduli Pada Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Adalah Teman-temannya Daniel Satrak Mesad Dan Abed Neko Nah kamu lihat tuh Pada waktu Pada waktu Negukan Lezar Mereka Memerintahkan untuk Menyembah patung Menyembah patung Yang besar Yang mungkin dibuat Dari emas Yang begitu indah Apa Respon mereka? Mereka Tidak mau Menyembah patung itu Kenapa? Karena mereka Ingin hidup tertib Tidak mau Hidup kacau Tetapi mereka Hidup sesuai Dengan Apa yang Tuhan inginkan Mereka Tidak mau Menyembah patung Nah itu yang kedua Yang ketiga Tuhan Yesus Pada waktu pagi Dia Berdoa Pada waktu Siang Dia melakukan Perjalanan Dia tertib Hidup tertib Dia mengajari Murid-muridnya Untuk Hidup Tertib Sehingga Murid-muridnya pun Banyak belajar Dari Tuhan Yesus Kira-kira Apa yang Kita belajar Hidup tertib Di rumah Ayo Sebutkan Saya tunggu ya Apakah hidup tertib Itu di rumah Sepatu Perantakan Apakah Hidup tertib Itu Setelah makan Piringnya Ditaruh Di lantai Hidup tertib Hidup tertib Hidup tertib Bukan Bukan itu Tapi hidup tertib Di rumah Seperti Satu Ketika Bangun pagi Itu betul berdoa Berdoa kepada Tuhan Baca Alkitab Kenapa kita harus Baca Alkitab Karena Alkitab Keman Tuhan Yang memberikan Kekuatan Kepada kita Yang kedua Ketiga Kita bisa Beres Beres Kita bisa Rapikan tempat tidur Kita bisa Menyapu Supaya Hidup Terat Kalau Kita Di sekolah Apa hidup teratur Hidup teratur Di sekolah Adalah Apa Rapi Mengikuti Disiplin Tidak Melanggar Peraturan Sekolah Dan Yang ketiga Kalau di lingkungan Apa yang kita Tahu Tentang Tertib Di lingkungan Tata 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 Bossa 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 Tata